Ini namanya Marcel. Oh iya, ini namanya Marcel. Ini dia nih proses air masuknya nih. Jadi biar airnya di dalam akuarium. Airnya sama suhunya. Sama parameternya. Karena dia nggak kaget. Jadi guys dipepet guys, no. Dan menambah kesenangan gue sama ikan. Halo Sobat Amis. Jumpa lagi sama gue Marcel. Dan gue Amolan. Hari ini kita dimana nih Lan? Wah dimana nih Sal. Kayaknya enak banget gitu tempatnya. Ini di rumah gue. Wih sey. Berapa tahun gue kenal lu Sal. Berapa tahun rumah lu disitu. Oh nggak. Hari ini kita berkesempatan nganter ikan. Yang udah diracunin ke Kang Denny Cagur. Ya bener. Jadi kemahin beliau udah datang ke galeri kita. Milih-milih beberapa. Hari ini kita masukin ikan untuk yang pertama kalinya diakuin barunya. Pertama. Jadi next ada lagi ya. Ada lagi yang kan kita ngeliat airnya dulu. Nanti kan ada pari-pari juga. Oh jadi ini yang kuat-kuat dulu lah misalnya gitu ya. Oke teman-teman mau lihat keseruannya kita lanjut dulu. Oke kita sekarang turunin dulu. Gak muat lan. Gak muat lan. Gak tau. Gue musti mirin. Hehehe. 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 Gue rame banget ini. Gue dari rumah lu tadi. Lo lagi makan di rumah lu tadi. Lagi ngapain dari lu? Lagi ngapain dari lu? Gue tarik lu kesini. Karena aku pengen banget mempertemukan dong Marcel. Gue kenalin ya. Iya pak. Ini namanya Marcel. Oh iya. Marcel. Ini namanya Marcel. Hehehe. Iya iya iya. Agak versi ya pak. Agak versi ya. Ini Marcel versi yang udah jadi brand ambasador. Iya. Jangan kelemah. Nah ini ini Dutch yang 4 bal. Jadi akhirnya jangan buang semua di. woooow, ini berikutnya ini dari Peace and Furious bro, itu apa namanya itu, bro? itu Tiger Dart Sumatra iya, cantik bener nah dia empat kanan kirinya simetri, seperti itu, bedanya lele-nya udah lanjut itu? ini lele-nya udah keluar ini lele-nya ini lele, si, tapi ini kalau itu namanya apa, bro? apa? apa? yang lele tadi? tigrinus catfish ini, ini american headflag tail headfiving orang bilang ini tank mat lah, nanti dia makanin rumut, gitu-gitu ini, ini depannya ini sama main tadi ya? sama, 4 bar bebas itu lagi, yang item apa ya? woooow, ini bedanya nih bro, ini apa, bro? ini, Intermedia intermedia pick-up bus, jenis intermedia yang wild ini apa, bro? aku sih yang tak ikan ini Oscar ini Oscar apa, bro? ini Oscar itu tahu ya? spice albino iya kembali kan, kak Denny yang menunjukkan gua mau Oscar nih, kan jaman gua kecil gitu kan yaudah jangan buat ramein aja di sini, dia cakep ada Oscar, ada Dutch jadi Dutch-nya bisa dikatakan Oscar juri stabiliswa nanti Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke teman-teman Jadi kita udah kelar nih Masukin ikan-ikannya Tadi ada beberapa ikan dari PSV Surabaya Buat teman-teman yang di daerah Surabaya Nggak usah jauh-jauh ke Jakarta Boleh cari ke PSV juga Iya kan Jadi Kesian Ikan naik kereta Iya kan Kalau dari Surabaya Ada tinggal naik hangat tuh Iya Kalau maen naik ojek Oke Nah terus Buat Kang Denny Gimana hasilnya Wah gue seneng banget Gokil bro Oh ini Tadinya kan gue ngeliat tank kosong Masuk air Udah 3 hari Gue bener-bener Merindukan momen ini Di saat gue ngeliat ada ikan di dalamnya Dan malam ini terrealisasi Oke Dan ini predator-predator pertama yang gue punya Nanti ada lagi Siap Terima kasih Kita cari ikan-ikan Eh ikan-ikan yang lebih rewild dikit Nanti belakangan Siap Dunggu ini mecer dulu Oke Thank you thank you Fish and various thank you PSV thank you Javlock thank you Anthony, Marcel sama pimpin Oke Jadi sekian dulu Video kita malam ini Iya Udah malam Udah malam Kita mau istirahat ya Siap Ganggu juga udah malam Oke Teman-teman buat yang Tadi Pertanyaan yang tadi Di komen disini Nah benar Kalau mau tanya-tanya sama Kang Denny Bisa disini Tentang hobinya ya Tapi bukan tentang yang lain Siap Ngobrol-ngobrol lagi Di Fish and Furious Tentang banyak hal Oke Oke makasih Kang Denny Sama-sama gue yang denny Buat teman-teman PSVish dan Anthony Ya kan thank you Habis ini kita makan dulu Kalau disiapin makanan Oh iya siap Pokoknya Subscribe Subscribe, like, dan komen Buat semuanya teman-teman Kita bentar lagi Baru 20 ribu Woy Baru 20 ribu subscriber nih Wah Semoga cepet Semoga cepet Semangat teman-temannya Buat yang nonton Nih subscribe Itu salah satu bentuk dukungan Kalau ngeliat angka subscriber bertambah itu Kita makin semangat bikin konten Betul Betul Jadi hal kecil yang kalian lakukan Betul Bermanfaat banget nih buat kita nih Para konten creator Jangan lupa subscribe Klik Oke Oke gitu dulu teman-teman Eh Jangan ditutup dulu ya guys Supaya kalian gak penasaran Video pas satu dan dua Kita gabung aja dalam video ini Jadi kalian bisa langsung nikmatin videonya Oke Kalau gitu Sekarang kita langsung tunjukin Pada saat kita mau masukin ikan-ikan Di minggu kedua ya guys Oke Yuk Oke Hari ini kita lanjut di minggu berikutnya Minggu kedua Minggu kedua Aman bro Air aman Semua ikan-ikan sehat Wih Mantap Predatornya sehat Mantap Jadi Di minggu ini Kita mau masukin pari Sesuai dengan Yang kemarin kita juga bilang Ini yang sebelumnya Parinya nyusul ya Dan yang pertama masuk dulu Aman Ayo Kita masukin parinya Disini Ini kita lihat Ini kan ada Parinya Ini yang gede Aku mau nambahin disini Ini yang kecil Ada BD dan BD Galaxy Oke Ini dua Buat disana Aman disana Ada satu lagi Ini NTT North Thai Tiger Fish North Thai Tiger Fish North Thai Tiger Ini Bentuknya gimana sih bro Kayak Tiger Fish Ducks Oh Kayak Ducks Semua dia Tiga bahan Oke Nah ini Semua Kita mau masukin lagi Nanti Lihat Lihat di mana Lihat penuh atau belum Lihat Siap Siap Nah berarti kita masukin Yang mana dulu nih Kita masukin Yang gede dulu Kali ya Gede dulu Kita masukin Yang sini ya Oke 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 Nah ini Ini adalah Salah satu Cara Nah kan dia Kucurin kan Tuh Pelan-pelan Pelan-pelan Biar nyamain suhu air Sama suhu parameter air yang ada di Sini gitu loh Mantap Mantap Ini guys Ini dia nih proses air masuknya nih Jadi biar air di dalam akuarium Airnya sama suhunya Sama parameternya Karena dia gak kaget Jadi dia tahu Pas udah masuk ke sini Udah Udah Langsung nyaman Nah kalau tanpa proses gini Apa yang kemungkinan terjadi di dia Ada nama penyakit di pari Itu running spot Salah satunya Running spot adalah Di spot putihnya Dia keluar bayangan Jadi kayak ada shadow Itu sakit Atau diantara kedua mata Dia ada cekungan ke dalam Itu juga sakit Kalau kita Aklimasinya gak bener Nah proses itu akan sembuh dengan Seiring dia beradaptasi Harus diobatin Harus diobatin kalau udah kena begitu Gitu Oke 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 Kawinnya gimana sih gini bro? Dia kawinnya itu gini Betina dikejar dulu Oke Nanti endingnya digigit Ininya masuk kelaminnya Oh jadi nyilang gini Jadi sambil berenang Sambil begini Oh itu berarti lagi kawin? Iya Oh gitu Gitu Dia awalnya numpuk Diikutin betinanya Nanti kalau betinanya mau Set Masuk Nah di usia berapa bro dia kawin? Kalau untuk jenis black Diamond itu diusia 2 setengah tahun Atau rata-rata di 40 sentian Rata-rata diameter ya Oke Gitu Kalau jenis-jenis Ini perkiraan berapa senti nih bro? Ini kurang lebih masih 23-25 lah Oh berarti akan lebih gede lagi ya? Lebih gede lagi Lebih gede lagi Ini baru 2 per 3 jalan 2 tahun setengahan? Kurang lebih Usianya dari lahir ya Dari lahir Kalau usia kayak gini Oh ini setengah perjalanan lagi lah ya? Udah mau setahun Oke Gitu Gue tuh Gue emang lebih menikmati itu bro Jadi ada prosesnya Gede Betul Cuma kan Kalau terlalu kecil Kita langsung masukin disini Dia kan Terlalu kalah dengan tekanan air disini Ini terlalu tinggi kan airnya Jadi Kesian Makanya kita harus masukin yang Agak-agak medium size Oke Oke Gitu Tapi paris itu emang cakep ya Kalau buat ikan bawah Iya memang Udah paling indah deh paris Terus berendangnya kayak kapal Iya betul Oke guys sekarang kita lagi nunggu Proses aklimatisasi Iya Udah Udah tinggi nih Dirasa cukup ya bro Cukup Stop Hari kita stop Sekarang kita mau naik ya di Nah berarti Next deh sebelah mana di Oh dari situ Jadi gue oper ya Berarti di angka pertama ininya bro Apa diserop Oh enggak diserop aja Diserop 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 aja Nah jadi kita mau nyerok Pindahin Oke Kita prosesnya oke Siap Udah Oke Itu bisa robek gak sih bro Apanya Apanya Kembangnya Oh enggak Gue keren kek gue cubit gitu Salah nyerap robek Oke Sud Guys kita lihat guys Oke Kita lihat Oke Asik Rumah baru Alhamdulillah Wah Ini guys Hei Ada teman kamu Nah disana Nah Guys Oke Wah Pertemuan pertama guys Jadi kurang lebih Sama lah ya Sama ini ya Tapi ini Lebih kecil sedikit ya Bener 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 Wah Dia lagi adaptasi tuh Dimana gue Wah Rumah baru nih Ini cewek aneh nih guys Ini cewek Ini cewek Wah Mantap Nah ini stingnya sendiri Nanti berapa bulan sekali copot Oh gitu Ganti baru Yang ini nih Iya ini dua Ini dua Nanti copot satu itu Cuma satu yang satu Sebelah Berarti dia pernah copot nih Cuma gak tau kemana Nanti dia numbuh lagi Nunggu lagi Nunggu lagi Copot lagi Nunggu lagi Terus-terusan Begitu Wah Dia tau aja cowok ganteng Wah Kasian Tapi emang bagusnya sih Cowok lebih banyak ya Berjadikan dia Cewek lebih banyak Oh Agar Jadi kalau breeding itu Cewek Komposisinya Cewek itu Lebih banyak daripada cowok Cowok dua Ceweknya enam Oh karena cowok bisa ngacak Kemana aja Oh iya Kayak kita Jadi Oh maksudnya Biar yang ngawinin Eh ngelahirin lebih banyak Ya Jadi cowoknya satu Yang cakep aja cukup Satu dua biji yang cakep Sisanya Betinaan Gitu Guys Dipepet guys No Dia masih adaptasi tempat dulu tuh Kenalan Tetap Oke Sekarang kita Lanjaran Kita lanjut ke Yang Dua nih Oke guys Nah ini adalah tank predator Yang kemarin Kalian udah tau Udah Marcel juga kemarin Bawain ikan Kesini Terus Sekarang Ini Udah Mau waktunya Si pari masuk Oke Ini kita Ngoplos yang North Thai Tigerfish Atau NTT Orang bilangnya Oke Ini Ini NTT nih Gue belum tau juga nih Jenis ikan ini Mirip sama Tigerfish Sebelumnya kan Dari Indonesia Yang aku bauin Oke Nah ini dari Thailand Oke Oke Terus sekarang kita Kita ngoplos Sambil ngoplos si parinya Ini yang tadi Dibilang BD Galaxy Itu yang BD Nah ini yang spotnya Banyak-banyak nih Gitu Sama proses yang tadi Kita tunggu dulu Beri adaptasi sama air Yang ada disini Betul Nah ini yang NTT nya udah aman nih guys Kita mau masukin nih Oke Yang kita Kita tuang NTT nya Set Nah Oh kalau yang Dari kita Malah hitamnya Lebih tegas ya bro Iya betul Tapi ini dia Nggak anti gosong Kemarin Pas Kang Denny Ketoko kan Aku jelasin juga Yang ini Kalau nyaman Dia agak menghitam Oke Iya Dia putih sekali Jadi Baranya makin tegas Sebenarnya Cuma baranya Nggak sehitam Yang gitu Ya tapi badannya Lebih putih dia Iya putih Nah sekarang kita Mau masukin Ikan-ikan nya ini Ya Ini Oke ini Guys Ini Momen-momen indah ini Lagi Warga baru Ayo Warga baru Oke guys Oke guys Sudah kasih doa-duanya Ini dia Ini dia adaptasi dulu ya Iya dong Bro makanan sama kan Udah Sama udang Sama kayak yang disana Oke Sama Mantap Jangan udang saus mentega ini Yang ini aja udang saus mentega Yang paling udangnya saus tiram Oke Jadi Kelar Nanti tinggal kita lihat Kurang apa Tambahin lagi Siap Mantap Kolam panang Nanti gantiin kolam Kedator Karena rencananya itu Ikan-ikan yang digasar Tinggal gue Hidupin Hidupin Oke thank you Marcel Udah Masuk semuanya Termasuk pari nya juga Betul Itu udah lihat Dan Ini hasil-hasil ikannya Mantap Semoga sehat Makin bagus Dan menambah Kesenangan gue Sama ikan Terutama sekarang Jadi ditunggu bangkunya jadi ya Siap Siap Bangku disini Madep kesini Madep kesini Yang kalau malem Terada LC Ini yang jaga Sementara karena LC nya belum ada Karyawan gue Agus Cita Paling pakai tank Ini udah punya ampere lagi Oke guys Jadi Minggu pertama kita udah masukin Ikan-ikan Yang sebelumnya aman Bener Minggu kedua kita lanjutkan hari ini Biar jadi satu konten aja Mantap Biar temen-temen juga gak bosan Siap Nah jadi Minggu kedua kita masukin Pari-pari Sesuai dengan Perhitungan kita Ternyata ikannya aman Aman Air aman Air aman Semua lahap Yang ngerawat juga ikut lahap Gak enak aja digoreng Kalau enak Enggak digoreng Oke Jadi Kita udah masukin Pari-parinya Dan semoga sehat ya Kang Siap Thank you Sehat banget semuanya Pokoknya Makasih juga Kang Denny Gue yang terima kasih Makasih Dan mempercayakan kita Buat ngisi-ngisi Aquariumnya disini Siap Terima kasih Peace and freeze Mantap Thank you ya Kang Denny Oke temen-temen Kalau ada kritik komen Silahkan tulis di bawah ini Kayaknya kalau ada yang mau kenalan nama Kang Denny Kenalan nama gue dulu Oke See you next video Dan salam Amis Bye-bye 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 Bye-bye